PSS Leman akan melanjutkan perjuangannya di BRI Liga 1 pada Kamis, 13 Januari 2022, malam melawan tim Arema FC di Stadion Iwayan Dipta, Gianyar, Bali. Pelatih tim Super Elang Jawa, iputu gede termotivasi untuk kalahkan Singo Edan. Sebagai motivasi juga ya, karena ini ibaratnya tim kebanggaan saya juga. Ini juga suatu kebanggaan kalau saya bisa memberikan poin kepada PSS Leman besok. Jadi saya pikir, pertandingan besok akan menarik. Ujar Kout Putu, sapaan akrabnya pada Selasa, 11 Januari 2022, pagi di Stadion Yoga Perhanti, Jimbaran. Laskar Sembada terus melakukan persiapan jelang laga melawan Arema FC Kout Putu menjelaskan ia menginstruksikan anak asuhnya untuk melakukan latihan pressing secara grup. Hari ini kita melakukan latihan pressing secara grup. Kita juga ingin menyamankan persepsi dengan pemain baru, alhamdulillah latihan hari ini lumayan walaupun baru pertama kali kita lakukan, ujar Kout Putu gede. Mengenai kondisi tim, pria kelahiran Surabaya ini menambahkan bahwa ia masih memantau beberapa pemain dan menunggu satu pemain yang izin kembali karena kelahiran anaknya yaitu Miss Bakus Solihin. Kita masih menunggu Miss Bakus Solihin ya karena kelahiran anaknya dan dia izin pulang. Tapi besok, hari ini, Red, dia sudah bisa bergabung dengan kita. Lalu beberapa pemain seperti Mario Maslak dan Ashrak Gufron kondisinya kita kontrol. Terutama yang di cadangan akan kita pantau juga, Pungkas Kout Putu. Pemain PSS yang bakal jadi mimpi buruk bagi Arema FC. PSS punya beberapa senjata mematikan. Menarik untuk disimak deretan senjata mematikan yang dimiliki PSS. 1. Bagus Nirwanto Bagus juga dibekali skill mumpuni. Salah satu yang paling menonjol dari pemain 28 tahun ini adalah kemampuannya dalam melepaskan umpan crossing. Umpan-umpan matang dari Bagus Nirwanto akan sangat memanjakan penyerang asing anyar PSS, Wanderluis di Lagananti. Ada kemungkinan pemain asal berhasil itu dimainkan sejak menit pertama di Lagananti. 2. Juninho atau Eduardo Jose Barbosa da Silva Juninho tak hanya kokoh mengawal lini tengah PSS. Sebagai seorang gelandang ia juga tergolong sangat tajam. Terbukti dengan torehan 6 gol dan 2 sis dari 15 pertandingan bersama PSS di Bery Liga 1 musim ini. Kehadiran Juninho di lapangan pada Lagananti akan memberikan tantangan tersendiri bagi pada gelandang Arema. 3. Rivaldi Bawo Selama membela persis, ex-penyerang Arema FC ini cukup tajam. Ia mencetak 4 gol dan membantu Laskar Sambernyawa menjadi juara di ajang Liga 2 2021. Rivaldi kemungkinan akan dipasang di posisi sayap kanan atau kiri PSS. Pergerakannya yang dinamis dan cepat akan sangat merepotkan lini belakang Arema FC di pertandingan nanti. 4. Wander Lewis Setelah mengandalkan Nimanja Kojik di putaran pertama BRI Liga 1 2021-22, PSS beralih pada sosok Wander Lewis di putaran kedua ini. Sekilas sosok Lewis memang lebih menjanjikan. Ia memiliki tuguh yang lebih ramping dan pergerakan yang lebih cepat ketimbang Kojik. Selain itu, Lewis juga punya rekor yang tak buruk selama memperkuat Persib Bandung di putaran pertama lalu. PSS menang, PSS menang, come on Super Liga, yes! Demikian informasi dari channel kabar PSS, semoga dapat memberikan informasi kepada Sleman fans. Subscribe untuk mendapatkan berita terbaru seputar PSS Leman, terima kasih.